Intro Bojan Hodak pelatih baru Persib Bandung berencana membawa asistennya yang akan membantu dirinya bekerja di klub mengarungi Liga 1 2023-2024 namun ia punya kesepakatan dengan klub sebagai tahap awal Bojan Hodak akan melihat terlebih dahulu situasi internal tim pelatih asal Kroasia itu nantinya akan mempertimbangkan berapa asisten kiranya yang dibutuhkan ya tapi kesepakatan saya dengan klub adalah pertama-tama saya akan melihat dulu situasi di klub lalu saya diperbolehkan untuk membawa asisten jika dibutuhkan, kata Hodak memungkinkan dirinya akan membawa 2 asisten saja ke Bandung Hodak mengatakan tak memerlukan 3 asisten seperti pelatih sebelumnya Luis Mila yang memboyong nama Carlos Grande Rodriguez, Manuel Perez Cascalana, dan Bayu Ekasari bagi pula Hodak tampaknya masih membutuhkan Yaya Sunarya sebagai asisten pelatih yang khusus menangani fisik pemain memungkinkan adanya perubahan di staff ke pelatihan dalam beberapa waktu ke depan jadi sekarang saya mau melihat dulu situasinya dan mungkin akan membawa 1 atau 2 orang ke sini pelatih yang sebelumnya membawa 3 asisten, saya merasa tidak perlu membawa 3 tapi cukup 1 atau 2 karena Yaya sudah ada di sini mungkin akan ada perubahan tetapi kita lihat nanti papar Hodak saat menangani Kuala Lumpur City Football Club di Liga Malaysia Hodak didampingi asistennya Nenad Bacina yang juga berasal dari Kroasia namun Nenad kini diangkat jadi pelatih kepala di tim ibu kota Nenad juga mendampingi Hodak saat berada di Johor Darultazim, Malaysia U19, dan PSM Makassar Wojan Hodak mendapat kesempatan untuk melatih tim di Indonesia untuk kedua kalinya sebelumnya dia menjadi nahkoda PSM Makassar pada 2020 lalu namun tidak lama kini dia ditunjuk menjadi nahkoda Persib sepeninggal Luis Mila yang memutuskan untuk mundur pelatih asal Kroasia ini mengatakan bahwa tahun 2020 lalu dia tidak banyak lama menahkoda itim lantaran saat itu ada virus COVID-19 yang melanda dan membuat kompetisi dihentikan dia juga mengatakan kondisinya saat itu PSM lebih banyak bermain di luar Makassar di tahun 2020 saat itu COVID melanda dan kondisinya tidak normal kami juga lebih banyak bermain di piala AFC saat itu bersama PSM Makassar kami tidak bermain di kandang sendiri Makassar sehingga kami lebih banyak melakukan perjalanan selama AFC jadi ada situasi yang berbeda ujarnya dalam jumpa Pers usai laga kemarin tapi soal kualitas pemain PSM di era kepelatihannya dengan tim Persib sekarang menurutnya tidak banyak perbedaan menurutnya kemampuan pasukannya di masing-masing tim sama bagusnya secara reputasi juga kedua kesebelasan mempunyai sejarah panjang di sepak bola Indonesia tapi pemain dari kedua tim baik di Makassar dan di tim ini sama ini adalah tim yang sama bagusnya saya tidak bisa mengatakan tim yang mana yang lebih bagus sangat sulit untuk membandingkannya tetapi kedua tim sama-sama bagus jelas dia Makassar memang di musim lalu memenangi Liga namun secara keseluruhan kedua tim ini memiliki tradisi di sepak bola Indonesia dan karena itu saya mau menerima tawaran dari kedua klub tukas pelatih 52 tahun ini